Intro Warga Kecamatan Kampak, Kabupaten Tergalek, Jawa Timur dihibukkan adanya Buca Hayatan Biatu yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP melahirkan seorang bayi. Karena dinilai janggal, keluarga dari almarhum ayah korban melaporkan polisi. Sementara itu, sejak kedua orang tuanya meninggal, korban diasuh keluarga dari ibunya. Kejadian Buca 13 tahun melahirkan bayi ini diketahui terjadi pada 31 Maret 2023 lalu. Menurut Bibi Korban, yang merupakan keluarga dari almarhum ayah korban, selama ini pihak pengasuh yang merupakan keluarga dari almarhum ibu korban tidak pernah memberikan kabar jika korban tengah hamil. Bahkan saat korban melahirkan bayi, Bibi Korban juga tidak mendapatkan kabar terkait hal ini. Bibi Korban justru mendapatkan kabar dari tetangga. Sehingga ia berusaha menelusuri kabar tersebut dan mendatangi rumah pengasuhnya. Sampai saya pamit pun tidak ada sedikit pun kata-kata dari pihak pengasuh itu ke saya bagaimana chronologi kejadian itu. Itu yang membuat keluarga kami kecewa, keluarga besar itu. Harapan kami waktu saya datang, mereka itu mau membicarakan, mengasih tahu, gini loh kejadiannya, minta maaf lah. Kok sampai terjadi seperti ini, terus gimana? Ini solusi kita, gimana kita harus melangkah? Harapan saya seperti itu. Tapi ternyata tidak ada. Bahkan di situ, ada pak pohnya juga, juga tidak menemui saya. Begitu saya keluar, saya langsung pamit, salam-salam sudah saya pulang. Bibi Korban EM menyampaikan saat ia menjenguk korban di rumah pengasuhnya. Keluarga pengasuh juga tidak menceritakan chronologi korban hingga hamil dan melahirkan di luar luka. Tapi saat itu, bayi korban juga sudah tidak ada di sana. Kejadian ini membuat keluarga dari almarhum ayah korban kecewa dan menilai ada kejenggalan. Sehingga EM memilih tempuh jalur hukum dan melaporkan ke Polres Tenggalek. Ia berharap kejadian ini bisa terungkam dan pelaku bisa dihukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di situ, dari awal saya sudah tergerapah untuk melaporkan ini. Ya, ini harus dilaporkan. Karena ini sudah kejahatan yang luar biasa. Ini sudah benar-benar predator yang tidak punya hati nurani seperti itu. Pokoknya ini harus ditangkap, saya bilang. Akhirnya saya di situ matur. Bapak, saya nomor satu yang melaporkan ini. Akhirnya setelah dari rumah sakit itu, saya langsung meluncur ke Polres ini, ke PPA Polres ini didampingi suami sama kakak korban. Seperti itu, untuk melakukan pelaporan. Harapannya gimana, Bu? Harapan saya kepada pihak yang berwajib, pihak yang berwenang, segera bisa mengungkap lasis ini dan menangkap pelakunya, hukum sesuai dengan hukum yang ada. Pokoknya, harapan kami seperti itu, Pak. E.M. juga menampakkan saat ia menjemuk kondisi korban biar keluarga pengasuh juga tidak menyampaikan kondisi maupun keberadaan bayi pas jadilah herkan. Pasalnya saat itu, bayi sudah tidak ada di sana. Selanjutnya, E.M. berusaha mencari sendiri kabar keberadaan bayi itu bersama kakak korban. Sehingga akhirnya ia mengetahui keberadaan bayi ini diasuh oleh seseorang yang ada di wilayah kecobatan lain.